untuk kali ini saya mencoba share pakan menggunakan campuran nugget limbah nugget untuk hasilnya mari simak videonya secara lengkap biar gak gagal paham Bagi kalian yang ingin melakukan pembesaran betik-betik daging dan tersedia pakan-pakan campuran yang nanti akan saya sebutkan bisa kalian tiru dan Insya Allah hasilnya memuaskan selama dalam perawatan ternak kalian sesuai standar operasional kalau perlu dicatat disimak dengan baik-baik nanti akan saya lampirkan transumpahkan dan Insya Allah hasilnya bagus selama ini yang banyak diterapkan dalam komunitas kami hasilnya cukup bagus untuk hari pertama starter yang kami lakukan hanya 10 hari 1-10 hari itu di box diberi pemanas dan pakan starter apapun merknya yang penting bagus kebetulan kami memakai pakan dan merek seria kemudian untuk usia 11-15 hari ini perbandingannya ada di catatan 3 kg pakan grower kebetulan kami memakai pakan home industry karena harganya lebih murah dan nutrisinya juga bagus ini bisa kalian ganti dengan pakan grower yang biasa yang dipetit juga nggak apa-apa terus perbandingannya 3 kg pakan grower dan 1 kg nugget terus kemudian setengah kg katul usia 11-15 hari ini sudah mulai pengenalan nugget tapi perbandingannya sedikit maksimal 1 kg dalam video yang kami tampilkan ini ini usia sekitar 15 hari dan ke-16 nya besok sudah mulai penambahan nuggetnya kemudian dalam usia 16-20 hari ini ada peningkatan tambahan nuggetnya ya ini ini perbandingannya 3 kg pakan grower sekali lagi ini pakai pakan home industry kalau di tempat sini harganya 330 per resaknya per 50 kg nih pakannya cukup bagus kemudian ditambah 2 kg nugget tambah lagi setengah kg katul ini diaduk ini pakannya semi basah kalau dalam video yang kami tampilkan ini ini sekitar usia 25-26 hari ini sekitarnya ini belum cek bobot berapa kemudian untuk langkah selanjutnya pada usia 21-25 hari ini perbandingan satu-25 hari ini di sini dilakukan perubahan pakan ini dilakukan perubahan pakannya 3 kg kkk sekarang selanjutnya 3 kg 3 kg pakan grower kemudian 3 kg nugget 3 kg nugget nugget ngaget ribah nugget itu terus setengah kg katul jadi pada intinya mulai dari usia 11 sampai 25 hari per 5 hari disini dilakukan perubahan pakan sekali lagi dilakukan perubahan pakan terus untuk 25 hari sampai panen ini perbandingan pakan 2 kg pakan grower dibanding 4 kg naget saya ulangi lagi mulai dari 25 hari atau 26 hari sampai panen mau dipanen usia berapa ini perbandingannya 2 kg pakan grower 4 kg naget dan 1 kg katul biasanya kami panen di usia sekitar 35 hari sampai 40 hari kami tidak berburu-buru kami juga menjaga kualitas daging untuk pemotong nanti kalau di percepat panennya kasihan pemotongnya sebelum-sebelumnya dipanen di usia sebelum 35 hari kualitas dagingnya kurang bagus katanya pemotong seperti itu ini yang ada di video dipanen usia 38 hari ini nanti kita cek dapat berapa kilo ini perkarungnya diisi 10 ekor nanti kita cek timbangnya timbangannya dapat berapa kilo oh baduk nah itulah hasil akhir dari pakan yang telah kami ransum jika kalian dekat dengan limbah nugget ini cukup bagus untuk pembesaran bebek pedaging mudah-mudahan ini bermanfaat dan setiap periode panen hasilnya tidak harus disama sekali lagi semua tergantung perawatan kandang dan bibit sekian dari saya bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya salam sukses semangat selalu selamat menikmati Terima kasih telah menonton